Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya jumpa lagi di channel Jumlah Berkebun pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai berkebun secara konvensional teman-teman yaitu nanam secara konvensional memanfaatkan sampah-sampah dapur teman-teman ini pasti paling disukai oleh para ibu-ibu jadi kebanyakan para ibu-ibu itu tidak sadar bahwa sampah rumah tangga itu bisa menghasilkan cuan contohnya nanti akan saya tunjukkan prosesnya dari hasil sampah dapur bisa kita tanam ulang dan akhirnya bisa menghasilkan cuan nah salah satu contoh sampah dapur yang bisa kita replan teman-teman yaitu tanaman daun ubi jalar seperti ini jadi nanti tanamnya tidak butuh skill khusus karena gampang sekali untuk tumbuhnya teman-teman oke yang kita taruh wadah siap kita sayur dan yang sampah dapurnya siap kita tanam langkah awal menanam yang pasti kita siapkan lahannya dulu teman-teman oke siap kita tanam teman-teman jadi yang memperagakan ini adalah ibu mertua saya jangan tanya saya dimana saya yang pegang kamera dan disini saya ingin menunjukkan bahwa dari segala jenis usia ibu rumah tangga itu bisa melakukan kegiatan ini teman-teman jadi bisa produktif biasanya sih yang mempunyai hasrat untuk menanam itu justru yang memiliki lahan sempit dan yang memiliki lahan pekarangan yang luas justru malah dianggurin jadi bisa teman-teman lihat cara menanamnya segampang ini jadi tunggu apa lagi yuk jangan bermalas-malasan yuk jangan dianggurin pekarangannya setelah kita tancapkan segera kita siram dengan air teman-teman jadi kisaran satu minggu nanti bisa tumbuh tunas baru nah untuk selanjutnya kita kasih judah 3 atau 4 hari kita tanamin di sisi lahan yang lain teman-teman ini ini tujuannya agar nanti panenya bisa bertahap ya usia 2 minggu sudah mulai menjulurkan tunas-tunasnya teman-teman nanti kita update perkembangan berikutnya usia 1 bulan teman-teman sudah mulai ribun dan bisa dipanen dan setelah ini saya tunjukkan cara pemanenannya dan penyortirannya seperti apa ya begini teman-teman proses pemanenannya sangat mudah tinggal kita potong udung tunasnya yang mudah ini nanti 3-4 hari sudah tumbuh tunas baru teman-teman dan sembari menunggu tumbuhnya tunas baru kita bisa memanan pada lahan yang lainnya jadi ingatkan yang pertama saya sarankan proses penanamnya dikasih jeda 3-4 hari agar begini teman-teman jadi yang lahan satu panen nanti disusul lahan berikutnya dan seterusnya jadi bisa terus menerus panen nah setelah terkumpul tunas-tunas mudahnya ini lalu kita sortir teman-teman kita pilah-pilah mana yang layak jual dan mana yang tidak layak jual lalu kita ikat dengan tali setelah selesai proses mengikatnya seperti ini teman-teman nanti tahap terakhir yaitu mencelupkannya ke dalam air supaya tidak layu teman-teman jadi bisa terlihat fresh dan ini kebetulan ada barengan kangkung sama daun kenikir teman-teman jadi tiga jenis sayur oke sayuran kita burger atau kita jual ke penjual sayur sayuran dan kenapa disini saya menggunakan daun ubi jalar sebagai sampelnya karena di market teman-teman di pasaran itu hari-hari itu yang paling laku itu daun ubi jalar jadi kebanyakan rakyat itu notabene lebih menyukai untuk membeli daun ke telar rambat atau daun ubi jalar sebagai penurun tensi teman-teman jadi setiap hari itu pasti banyak peminatnya sebenarnya hasilnya enggak seberapa sih teman-teman jadi kalau bisa panen dua hari tiga hari sekali itu ya kalau dikalkulasi secara per bulan itu lumayan loh teman-teman contohnya hasil panen di ladang kami biasanya kami barter ke penjual-penjual sayuran dengan protein teman-teman yaitu lauk pauk jadi kita sayurnya enggak beli tapi kita juga dapat asupan protein yang bagus jadi enggak melulu soal nominal uang sih kalau misalnya setiap hari bisa menghemat pengeluaran belanjaan kita bagaimana suami kita enggak tambah sayang sama kita jadi sebagai ibu rumah tangga kita harus tetap produktif dan harus smart bukan sekian dari saya semoga menginspirasi semoga video ini ditemukan oleh para ibu-ibu yang sedang membutuhkan ide usaha rumahan yang minim budget bisa dilakukan di rumah sambil melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga dan tetap produktif semoga menginspirasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa pada konten selanjutnya selamat menikmati